oke kita langsung mulai aja ya teman-teman jadi selamat pagi rekan-rekan silent ya rekan-rekan silent trader hari ini berjumpa lagi ya di morning briefing hari jumat tanggal 5 Juni 2016 oke jadi sempat vakum ya morning briefing karena 1-2 urusan tapi sekarang kita udah morning briefing lagi jadi nextnya saya harapkan juga nanti morning briefing tetap ada oke buat teman-teman yang nontonnya live ya oke thank you banget buat teman-teman yang gak bisa nonton live nanti akan saya upload di youtube jadi mungkin teman-teman nanti akan saya share link youtube nya seperti itu oke kita mulai dari market outlook ya market outlook hari ini ya kalau seperti yang sudah saya aware ya seperti yang sudah saya peringatkan akan tiba masanya market akan koreksi ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat ada namanya candle shooting star ya salah satu jenis dari candle ya nama candle ya seperti itu tapi cara membacanya sebenarnya simpel aja ya bentuk pola candle seperti ini teman-teman ya ini pola shooting star namanya oke kalau kita lihat ya waktu perdagangan sekitar April lalu candle shooting star ini juga muncul teman-teman ya jadi ketika candle ini muncul dalam seminggu kemudian market langsung diraspon negatif ya langsung turun selama satu minggu seperti itu oke kita gak tahu hari ini akan seperti apa ya tapi harusnya kalau lihat dari sentimen ya sudah 7 hari ini hari ketujuh hari ini hari ketujuh sebenarnya kemarin hari ketujuh sudah up wajar aja kalau harus koreksi seperti itu oke kita langsung bahas dari perbankan dulu ya karena kalau kita bahas market tentu perbankan sangat relate ya related seperti itu nah jadi kemarin banyak sekali pertanyaan teman-teman terkait teori gate saya sudah bilang bahwa BBR itu ada gap ya oke pertanyaannya apa sih gap itu ya dari namanya saja sudah jelas ya teman-teman gap itu adalah celah ya celah atau lubang pada suatu chart oke biasanya saya menggunakan itu time frame daily saja ya bisa juga ada gap di weekly ya bisa juga ada gap di monthly tapi saya fokusnya biasanya menggunakan gap pada time frame daily oke gapnya ini sebenarnya sudah saya share ya di grup VVIP ya ini ada gap kecil teman-teman oke jadi disini ada gap kecil ya di antara 2630 dengan 2640 oke itu ada gap kecil ya tetapi yang perlu saya ingatkan dalam teori gap ialah semakin besar gapnya atau semakin besar lubangnya teman-teman lubang antara satu candle dengan satu candle ini jaraknya semakin besar maka salam tersebut berpotensi akan menutup lubang tersebut ya akan berpotensi menutup gap tersebut entah kapan ya teman-teman dalam arti teori gap tidak pernah menyebutkan kapan salam tersebut akan menutup gapnya tapi yang jelas semakin besar jarak antara satu candle ya maka potensi menutup gap tersebut atau lubang tersebut akan semakin besar oke jadi kalau kita lihat kita zoom out ya disini jelas ada gap oke teman-teman ya disini jelas ada gap gapnya banyak sekali belum tertutup ini juga belum tertutup dan kalau kita lihat ya gapnya besar teman-teman ya berbeda dengan yang tadi oke ini gapnya lebih besar ya ini gapnya ada di sekitar 4,380 sampai 4,470 oke berarti gapnya ada sekitar 100 poinan ya dan itu sangat besar oke kalau gap-gap yang besar seperti ini saya berani jamin bahwa 80% pasti akan ketutup oke tinggal masalah waktunya aja kapan waktunya akan sampai seperti itu ya oke oke seperti itu untuk teori gap nah pertanyaannya apakah BBRI mungkin menutup gap ya jawabannya bisa saja iya bisa saja tidak oke kenapa karena saya selalu bilang kita harus menunggu laporan kedua dari perusahaan-perusahaan perbankan which is itu akan terbit sekitar bulan Juli sampai Agustus ya kalau memang ternyata perbankan kinerjanya unblock di luar perkiraan itu akan menjadi sentimen negatif dan bukan tidak mungkin harga akan kembali setidaknya menutup gap ini terlebih dahulu oke ya atau setidaknya dia akan nyentuh area supportnya ya area dari supportnya itu sekitar 2700an oke seperti itu oke udah ada yang nanya ya AMSpan nanti saya akan jawab ketutup berarti naik ke situ lagi atau gimana oke ketutup kalau dia gap atas berarti dia akan naik ya kalau dia gapnya ada di bawah dia akan turun seperti itu ini contohnya ya teman-teman ya saya akan ambil contoh ini ya oke misalnya mana ya saya ambil contoh dulu biar teman-teman sedikit paham kinerja dari gap ya oke oke teman-teman ya teman-teman bisa kita perhatikan kok gak mau nah ini ya teman-teman jadi kita fokus di 4 candle ini aja teman-teman ya ini untuk buat teman-teman yang masih belum mengerti gap itu seperti apa oke jadi ya kalau kita lihat ya di candle pertama candle kecil ini juga sudah ada gap meskipun belum ketutup besoknya dia turun lagi teman-teman oke besoknya dia turun lagi tetapi teman-teman perhatikan ya kita lihat disini hike-nya cuma sampai 39.50 ya ini ada hike 39.50 dan candle sebelumnya low-nya di 4.000 berarti dari 3.960 sampai 3.900 ya 3.990 itu belum tersentuh oke ya itu namanya gap tetapi candle berikutnya teman-teman ya hike-nya langsung tembus ke 4.030 meskipun closingnya turun lagi ya dan kemudian lanjut turun ya hal ini menandakan bahwa teori gap itu akurat sebenarnya ya oke jadi dia nutup gap dulu baru dia lanjut turun seperti itu ya jadi gak nutup kemungkinan gap-gap seperti ini akan ditutup oke cuma perihal masalah waktu yes kita langsung aja pertanyaan HMSP oke HMSP untuk member VVIP sebenarnya langsung apa lihat trend plannya aja ya karena kalau saya perhatikan dari kemarin teman-teman terlalu euforia market naik ya jadi banyak yang trading dikonstruksi lupa TP dan akhirnya nyangkut oke jadi ya seperti yang saya bilang jangan terlena ya market bisa saja nanti akan berbalik arah seperti itu oke kalau kita lihat dari HMSP saya sudah buat trend plannya ya tapi kalau dia lihat lagi buat teman-teman tinggal tunggu average di 1700an aja ya 1735 kalau mau oke ya karena ini sumnya consumer goods ya kalau kita lihat dalam time frame weekly dia ada candle merah satu candle merah jadi wajar saja ya jadi wajar ada candle koreksi oke kalau kita berpatokan untuk swing ya kita pakai time frame weekly aja ya jadi jangan gak usah terlalu fear untuk HMSP tetapi tetap kita pakai trend plan yang sudah ada nah kalau seandainya balik lagi dan tembus di bawah 1500an ke bawah mau tidak mau kita harus kurangin porsi terlebih dahulu oke tapi saya rasa untuk di bawah 1500an lagi sebenarnya agak sulit ya kecuali memang nanti ada isu sentimen yang benar-benar negatif yang membuat harus retail harus panic selling lagi seperti itu ya tapi saya rasa sudah gak mungkin di bawah 1500 kalau ditanya kapan naik ya who knows ya gak ada yang tahu Pak Kelvin tentu kemarin sudah dikasih sebenarnya di oh belum dikasih ya kemarin ya case 2000 itu namanya resi psikologis ya jadi nanti itu diajarkan di silent trader academy class ya itu udah diajarkan di pertemuan pertama tentang resi psikologis ya dan 2000 merupakan salah satu resi psikologis dimana memang akan sulit tertembus ya tetapi sekali tembus maka kemungkinan akan jadi support kuat ya seperti itu oke kita lanjut Elsa DMMX keren oke Elsa ya sebenarnya Elsa mengikut pergerakan Medco saja ya jadi mungkin saya akan balas dari Medco dan sebenarnya Medco sudah saya share ya ini sudah jelas saya juga sudah predik 100% tepat ya ketika dia nyampe 500an ya oke saya sudah share ketika dia nyampe 500an mungkin akan turun lagi dan ya benar saja ketika dia nyampe 500 langsung turun seperti itu ya oke berikutnya ya kita tinggal tunggu di area lingkaran ini berarti kurang lebih sekitar 450an ya 440 sampai 450an oke berarti kalau Elsa kurang lebih pergerakan akan mengikuti Medco seperti itu gampangnya ya oke kalau saya gambarkan ya sudah jelas trend line sudah tersentuh ya oke dia kalau untuk Elsa mungkin dia akan kembali ke 200an ya jadi buat teman-teman tinggal average ya average di 200 seperti itu oke tutup Elsa dan Medco oke keren karena saya predict market hari ini potensi koreksi ya tapi kita gak bisa ngomong juga kalau memang asing masih mau buy dan marketnya bullish ya sudah itu jadi keuntungan juga buat kita ya tapi kalau Sande market benar-benar vera teman-teman jadi bisa sam-sam seperti keren ini akan naik ya meskipun kita lihat sam-sam keren ini sudah apa namanya sudah naiknya cukup banyak sudah 3 hari up ya wajar saja kalau nanti ada koreksi seperti itu jadi sudah break trend kecil untuk keren kalau mau entry untuk saham keren ini saya rasa tunggu turun dulu karena ya biasanya saham itu jarang ada yang naik pergerakan seperti ini teman-teman turun maksudnya naik lagi ya itu langka sebenarnya biasanya saham itu akan bergerak ya teman-teman akan ada gelombang-gelombangnya dulu ini berarti seperti ini oke misalnya dia turun disitu dia naik ya berarti seperti ini dia naik nah biasanya dia akan ada koreksi dulu membentuk double bottom biasanya ya teman-teman atau bahkan ketika turun naik dikit turun lagi naik lagi turun lagi baru naik itu jadi triple bottom oke ya jarang sekali dia bentuk huruf V ya jarang sekali bisa saja ada tetapi jarang oke kita harus asumsinya dia akan membentuk pola double bottom aja seperti itu ya jadi saya rasa harus tunggu koreksi dulu untuk keren oke oke untuk DMMX ya DMMX kemarin sebenarnya sudah kena trendline ya jadi kalau dia memantul turun berarti dia akan kembali ke trendline bawah which is itu mungkin ke arah 59 ya oke itu dari analisis trendline atau setidaknya dia akan ke 79 dulu ya itu kalau dia apa namanya kalau dia gagal drag out atas dia gagal tembus trendline atas oke LPPF jadi bagi dividen saya belum baca news yang validnya ya tapi kalau saya lihat dari teman-teman bilang bahwa LPPF gagal bagi dividen ya ada berita juga ingat saya di grup teman-teman bisa baca oke kalau gak jadi bagi dividen tentu akan jadi sentimen negatif ya jadi untuk teman-teman yang belum out LPPF boleh kita out dulu seperti itu oke HMSP tadi kita nunggu harga berapa om oke untuk HMSP teman-teman silent trader baca trendline aja di grup oke oke kita bahas lagi PTBA oke semua candle gara-gara market kemarin kurang bagus ya ini candle-nya jadi jelek jelek ya tapi kalau kita lihat sebenarnya PTBA berhasil breakout trendline ya sebenarnya secara teknikal bagus oke tapi ya kita lihat candle hari ini kalau misalnya candle hari ini turun lagi menembus trendline trendline ya teman-teman ya maka dia dapat dikatakan false breakout ya kalau false breakout berarti dia akan potensi turun lagi ke area 1900-an oke ya seperti itu tapi kalau dia berhasil bertahan di sekitar area trendline makanya dia potensi akan naik lagi seperti itu ya biasanya butuh waktu 2-5 candle untuk konfirmasinya oke gas juga sama sudah breakout ya saya juga sudah share ya Pak Kun Todi dan teman-teman jadi bisa dicek aja sebenarnya ya di channel seperti itu oke tapi gak apa-apa ya sebenarnya ini sudah breakout juga oke biasanya untuk saham pegas dia akan koreksi dan di sekitar 900-an ya 900 jadi support trendline yang seperti itu nah kalau 900-nya tetap di breakout ke bawah oke maka kita bisa antri di sekitar 850-an untuk pegas ya seperti itu oke ICBP BBTN BBCA ya oke ICBP oke sama-sama Pak Kun Todi oke ya nah gap yang seperti ini kan jelas teman-teman ya gapnya besar potensi tertutup akan sangat amat besar seperti itu oke jadi meskipun lusa kemarin ya oke kita lihat gapnya ada di ini 8700 ini 8,950 berarti gapnya ada di sekitar 8,710 sampai 8,940 ya itu untuk gapnya nah sedangkan kemarin baru nutup sampai 8,800 ya berarti masih ada gap di antara 8,800 sampai 8,950 ya itu gap untuk ICBP yang kita bisa juga jadikan sebagai patokan target price oke ya kalau untuk trading gimana teman-teman saya juga sebenarnya sudah ada share ya untuk trading ICBP di VVIP channel saya predik dia akan turun ke 7,500 tetapi ya apa mau dikata market berkata lain ya sudah gak apa-apa jadi dia naik ya sudah mulai naik ke 8,000 nah buat teman-teman yang mau trading ini area pergerakannya jadi ada di sekitar 8,700 sampai 8,100 dari 8,000 sampai 8,700 nah dari kemarin untuk ICBP sudah gak kuat ya gak kuat gak kuat break 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 atas 8,700 maka dia potensi akan turun ke 8,000 jadi buat teman-teman yang mau antri better kita antri di sekitar 8,100 sampai 8,000 seperti itu oke berarti akan naik nutup yes cara teori tetapi untuk time prima atau waktu gak ada yang tau ya tapi kalau melihat gap nya sebesar ini very potential untuk untuk gap oke seperti itu ya BBTN BBCA oke kalau memang market hari ini koreksi BBTN BBCA jelas akan koreksi harusnya ya oke kita lihat oke 840 dengan 850 ya ini juga ada gap kecil oke kalau memang market turun bisa saya dia akan untuk gap seperti itu untuk BBTN ya candle-nya juga kurang oke untuk perbankan jadi saya rasa mau BBTN mau BBCA ya BBNI juga candle-nya kurang bagus ya buat teman-teman kalau untuk invest ya tinggal cicil beli lagi aja kalau turunnya justru kesempatan bagus kita masih dikasih kesempatan untuk averaging di saham-saham perbankan seperti itu oke ITMG ya ITMG hari ini come date saya belum cek tapi kalau memang benar hari ini come date-nya ya sebenarnya biasanya kalau come date harga akan naik sebenarnya ya tapi kita harus lihat trend-nya dulu oke kalau dari teknikal jelas ITMG sudah breakout ya sudah breakout ya sudah mulai menunjukkan fase uptrend-nya seperti itu ya jadi dari trend-nya sudah break dan juga dari support resist kalau kita lihat gagal break-nya jadi terbentur dari support resist horizontal oke lihat kalau hari come date-nya oke maka saya bisa predik kalau lihat anomaly market juga bahwa saham ITMG ini harus akan dibawa turun dulu oke jadi yes senen ambrol dimana senen itu adalah harga X date jadi kalau kita lihat seperti HMS PPEGAS Excel dan sebagainya yang sudah come date dan besok X date di X date 95% market sorry saham akan down di harga X date-nya seperti itu oke jadi kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa tunggu di X date nanti saya akan update report-nya di channel VVIP seperti itu ya untuk trend plan hit dari ITMG atau ITMG seperti itu oke oke karena pertanyaan sudah habis saya akan bahas beberapa menu ya beberapa menu yang potensial hari ini oke salah satunya kebuk kebuk ini saya pribadi sudah buy di sekitar 298-an ya oke dan sudah floating profit sekitar ya belasan persen ya sudah lumayan dalam waktu 2 hari udah floating profit sebelasan persen seperti itu menu sore TP dan cut loss-nya om oke mungkin Pak CJO member baru ya berarti abis kita morning briefing ini baru akan saya buatkan untuk menu sepaginya dan juga TP beserta cut loss-nya oke nah untuk kebuk teman-teman ya saya sudah bilang selagi dia di atas 282 oke aman kita boleh hold ya bahkan saya bilang sebenarnya di 292 ya patokannya ya eh di 290 masih aman sebenarnya nah untuk sekarang ya untuk saham kebak itu dia sudah mencapai all-time hike oke all-time hike itu adalah suatu fase dimana perusahaan tersebut mencapai titik tertinggi ya selama dia perusahaan tersebut IPO dan kebak sudah mencapai titik tertingginya kemarin ya dan kalau kita lihat untuk saham-saham seperti ini teman-teman ya saham-saham yang full dimotori oleh bandar ya dalam arti pergerakannya 99% diatur oleh bandar ya biasanya kalau ketika market merah ya kalau ketika market sedang tidak konsisten sedang sideway dan sebagainya maka saham-saham seperti ini biasanya yang akan naik ya biasanya loh ya tapi tergantung arah arah dari bandarnya ya jadi buat teman-teman yang sudah baik kebak tinggal pasang training scope ya jadi tinggal pasang kalau teman-teman sudah cuan ya kalau sudah beli dari di bawah 300 teman-teman tinggal pasang training scope di 318 berarti kalau memang harga sahamnya diturun di bawah 318 maka kita cut profit seperti itu ya oke untuk targetnya saya akan infokan ya karena kalau untuk saham-saham all-time head sudah sulit menentukan target price-nya ya tapi saya bilang harusnya di 350 akan sampai untuk kebak oke ya dan juga saham perkapalan saya rasa menarik hari ini ya oke Sochi juga sudah masih berada di MA34 which is untuk swing masih bagus ya tinggal tunggu pantulan aja 5-10% dapat ya untuk temas ya temas ini sudah direkomenin dan sebagian member sudah cuan 4% bahkan dan it's very good ya dia sudah breakout resi 98 ya resi 100 dan memang resi 100 ini cukup kuat ya resi psikologis juga sebenarnya oke tinggal kita pasang target sekitar 110-an ya sekitar 105-110 oke dan kalau memang bisa bahkan tembus sampai 118 teman-teman ya itu akan sangat bagus ya karena kalau kita zoom out atau yang frame kita perjauh maka sebenarnya ya ini sudah break trend lainnya ya teman-teman ya jadi ini juga sudah break trend lain sebenarnya ya untuk temas akan bagus saya rasa secara teknikal oke jadi kita tinggal jual di 109-an ya atau bahkan kalau memang market mendukung kita bisa jual di 118-an ya untuk detailnya akan saya share di VVIP VVIP oke tapi ini bisa jadi patokan yang tidak harus jadi 118 kita bisa jual di sekitar range segini ya yang penting kalau sudah jual dan kita rasa harga sudah tidak kuat up ya harganya sudah tidak kuat untuk naik ya saksa saja kalau kita apa namanya setting jual seperti itu ya setting jual dan langsung jual di harga 118 kebawah ya yang penting kita sudah profit nanti kita tinggal tunggu menu sore lagi oke seperti itu nah kalau kita ngomong ke banyak sama mirip seperti itu ya contohnya PT PW ya ini juga direkomendin untuk hari ini tapi teman-teman harus berjaga-jaga ya karena bisa saya bantingannya cukup keras untuk PT PW sebenarnya dia sudah break di 900 ya kerasnya 900 sudah break oke dia tinggal target jauhnya jelas ada di seribuan ya 970-an dan target jauhnya di 1205 ya target jauh nah kalau ketika 1200 sudah tertembus maka dia akan seperti gemak sudah mencapai all time high-nya ya seperti itu oke tapi harus diperhatikan tetap pasang stop loss stop loss ketat teman-teman karena kita gak tahu ya sama-sama seperti ini mungkin saja penurunannya bisa saja dalam ya seperti itu dalam arti bantingannya cukup keras ya maka dari itu tetap stop loss pasang stop loss dimanapun atau apapun sahamnya stop loss dan pasang target price itu wajib hukumnya seperti itu oke oke mungkin ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman ya saya rasa gak ada ya oke untuk SQMI oke itu terakhir ya pertanyaan terakhir dari bu michelle oke SQMI SQMI sebenarnya udah sideway skipu sidewaynya agak turun ya kalau untuk untuk mau beli kalau baru mau beli ya bu michelle sebenarnya boleh-boleh saja tapi idealnya kita harusnya belinya kemarin sore ya karena kalau kita beli hari ini biasanya open akan get up ya open akan naik dan kita harga belinya udah ketinggian seperti itu tetapi kalau memang bu michelle atau teman-teman yang menonton video ini sudah beli ya tinggal pasang target ya di sekitar 208 dulu ya itu target kecilnya target nextnya bisa di sekitar 220 ya itu untuk target SQMI harian seperti itu oke ya bu michelle sudah jelas ya buat teman-teman yang lain juga sudah clear ya betternya kita harusnya beli pada saat sore hari ya jadi tinggal setting jual di paginya seperti itu ya kalau untuk pengguna Mirai tinggal kita masukin order booking tinggal masukin harganya dan kita sudah cuang oke ya buat teman-teman thank you sudah hadir morning briefing hari ini ya dan buat teman-teman yang nonton video ini di youtube channel silent trader akademi jangan lupa komen like dan subscribe ya jangan lupa share video ini ke berbagai media sosial atau ke teman-teman ya ke teman-teman kita baik itu teman trader maupun teman investor semoga dengan menonton video ini kita sudah dapat insight bagaimana pergerakan market hari ini serta saham-saham potensial yang sudah kita bahas ya di morning briefing 5 Juni oke thank you buat teman-teman jangan lupa komen ya like dan subscribe ya untuk memajukan youtube channel juga youtube channel dari silent trader akademi ya dan juga oke sebagai sarana edukasi juga buat teman-teman seperti itu oke see you lagi untuk morning briefing di hari-hari berikutnya teman-teman salam silent ya tetap disiplin semoga mau market hijau mau market merah ya profit tetap ada di portfolio kita oke thank you buat teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati